Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi siang sore dan juga malam buat teman-teman semuanya Oke guys kembali lagi di channel YouTube seputar peternakan dan pada kesempatan kali ini seputar peternakan memberikan informasi tentang boleh gak sih kita beternak rusak Oke seperti penjelasannya simak video berikut ini yang belum like silahkan like yang belum subscribe silahkan subscribe karena gratis Oke teman-teman semua ya Jadi sebelumnya kita mau jalan ke kandang rusak dahulu ya sambil nanti sedikit-sedikit seputar peternakan mau berbagi ilmunya seperti tugas ya Jadi inilah ya ini ini adalah salah satu contoh dari kandang rusak milik fakultas peternakan dan pertanian Universitas di Ponegoro seperti itu guys Oke kita lihat ya rusaknya nah ini di dalam sini ini ini ada banyak rusak guys jadi disini ada jantan ada betina kayak gitu ya jadi kalau teman-teman semua nanya nih sebenarnya boleh enggak sih Kak kalau misalnya kita pelihara rusak apalagi kita sebagai peternak kecil boleh enggak sih Nah oke jadi gini teman-teman semua ya untuk penangkaran rusak sendiri ya ataupun ketika kita memelihara rusak sebenarnya boleh ya asalkan dengan catatan kita harus memiliki izin seperti itu kalau misalnya kita tidak memiliki izin buat memelihara ini ya nanti kita bisa kena hukuman atau istilahnya kita nanti dapat undang-undang kayak gitu karena memang dari rusak ini ya ini adalah merupakan salah satu hewan dari yang dilindungi seperti itu ya bahkan ketika kita misalnya di hutan atau dimana kita menangkap rusak gitu aja kita bisa kena hukuman kayak gitu karena memang ini merupakan salah satu satwa ya satwa yang dilindungi oleh pemerintah jadi kita sebagai terutama peternak kecil ini kita juga ibaratnya kalau tanpa meminta perizinan buat melihara kayak gini ini enggak boleh kayak gitu jadi buat teman-teman semua ya mungkin pengen kedepannya buat melihara ya mungkin bisa aja tetapi tetap harus ada izinnya kayak gitu ataupun nanti seperti lembaga-lembaga yang memang digunakan untuk edukasi atau apa ini boleh buat kayak melihara rusak kayak gitu nah ini kenapa di fakultas peternakan ini boleh pelihara rusak ya karena ini emang salah satu yang digunakan untuk edukasi juga dan juga emang ini sudah memiliki izin seperti itu dan juga termasuk salah satu lembaga yang memiliki ataupun diperbolehkan untuk istilahnya memelihara rusak seperti itu ketika kita kita melihara rusak pun itu juga harus istilahnya yang generasi ketiga atau F2 nya yang harus dipelihara jadi tidak boleh langsung dari induknya langsung ya ketika ditangkarkan kayak gitu jadi emang untuk pelihara satwa seperti ini emang kita harus pintar-pintar buat baca-baca tentang ketetuannya hal yang enggak boleh atau enggak kayak gitu seperti teman-teman Oke ya semoga informasi sedikit ini bisa bermanfaat ya terutama untuk peternak kecil yang mungkin bertanya-tanya boleh enggak sih kita peternak kecil melihara rusak dan inilah jawabannya guys Oke cukup itu ya informasi dari seputar peternakan semoga sedikit video ini bermanfaat bagi teman-teman semua terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh